Pulang adalah kata-kata yang pasti ada dalam setiap perjalanan. Cerita-cerita baru tentang negeri Pemansam yang teruntai dalam perjalanan saya akan disudahi. Jadi kan calokan ini gue tinggal disitu. Cuman besi doang segini. Emang mahal ya gituan disini ya. Tapi yaudahlah. Kita kembalikan lagi semuanya. Tapi bukan berarti cerita perjalanan saya akan selesai disini. Ini akan membuka babak-babak baru cerita dalam perjalanan Turing saya nanti. Alhamdulillah pemberhentian pertama dari Sacramento sekarang sudah sampai di Santanella untuk isi bensin. Ada Anto dari ISHD. Ada juga Kang Boa. Ada Om Henrikus. Dan juga ada... Romel, mana Romel ilang? Romel dari HDCI USA. Asli Romel ilang. Oh itu disana isi bensin. Kecepatan rata-rata tadi memang 80-90. Di belakang. Mungkin kalau di depan sekitar 70-an. Tapi Alhamdulillah. Mata ngantuk. Pala puyeng. Doakan guys. Pokoknya tetap di Feri Meredi Chwano. Baikas perjalanan 1% MC Indonesia. 1% Inilah teman kita. Yang motornya lagi kehausan. Motornya Anto, pemabuk. Ini biasa. Asik. Dari nol ya pak? Dari nol selalu. Ya emak dari Bandung pak? Udara segar. Ketika seorang rider lagi rarungsing akibat faktor X. Hanya dia, dia, dan dia, dan satu lagi yang lagi bayar yang menghibur saya. Dia lagi yang bikin saya. Jadi gimana tadi yang di mobil, yang di mobil tadi gimana ikut dua? Itu memang ciptaan yang sangat... Sempurna. Sempurna. Betul. Tapi itu ada yang ngenuk itu apa itu tadi? Ya itu mengingatkan kita bahwa sasaran itu selalu ada. Ada. Bentuknya? Bentuknya itu tempat lahir beta. Sacramento. Kota yang sangat menarik bagi saya. Banyak hal-hal baru yang bisa saya dapatkan di sini. Tidak akan saya lupakan cerita saya di Sacramento. Bertemu teman-teman yang sangat welcome. Orang-orang baru dengan berbagai cerita barunya. Dan saya sekarang menuju ke Ontario lagi untuk meneruskan dan juga melanjutkan petualangan saya di negeri Paman Sam ini. So many adventures given up today. So many songs we forgot to play. So many dreams swinging out of the blue. Oh, let it come true. Itu kata Alba Ville dalam lagunya. Forever young. Dalam perjalanan selalu ada cerita kebersamaan. Dan sekarang cerita tentang kebersamaan ini kembali dirajut. Terima kasih telah menonton! 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 buat apa namanya senang gimana ya solusinya ya kalau dia gini ya bisa temen pelan-pelan aja nggak apa-apa Om Hendrik di belakang aja kita coba untuk lanjut pelan-pelan guys sampai gas station terdekat 24 miles munaduh kemana sih sejauh mata memandang nggak ada perteduhan gini ya enggak kena meledak atau kena paku atau apa Tampaknya cerita selalu ada di mana semua harus dihadapi dengan senyuman aja 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 ya inilah hidup ya berputar seperti roda kadang kita di atas dan di bawah kadang kita kehan dan kita kecapaian yang penting kita selalu bersyukur Insya Allah ketika kita selalu bersyukur Allah akan menambah nikmat kita hidup di dunia dan juga Insyaallah biar berkah bisa bahagia di akhirat nanti tadi itu yang keluar asap itu panas panasan mungkin tapi Bung Romel coba tolong dilaporkan apa yang sedang terjadi Bung Romel yang terjadi itu di saat kita lagi ngerai tiba-tiba ada asap buang sangit ya apakah itu suku indian yang ngirim ternyata bukan ternyata bukan bar ternyata bukan asap tapi aset ya karena buah dari Jawa Barat ya karena aset melempar sesuatu di jalanan ya terlinda sama motor kita betul terjadilah bergesekan bergesekan seperti hubungan di dalam apapun yang digesek akan keluar hasep-hasep kecuali usep kalau usep itu pulang senyum jadi motornya buah itu kayaknya entah kena paku atau memang saking panasnya jadi ban dalamnya itu kayak kebakar sampai si tutup pentilnya di putri itu doang sekarang habis di lem pakai lem super terus dipompa dulu sementara sampai ada di gestion terdekat kita bongkar disini matahari jadi matahari lagi di atas kepala kita doain ya guys ada listenan kita nih tumpangan orang baik mudah mudahan setelah kita paksakan gak bisa ban ini dipaksa terus di jalan terus macet dia digas bukan yang muter malah mugen ban ini kalian lihat maka katolah bernama jalan tapi baik mertanya jalan jalan kalau jalan ini ya yang saya jalan jangan jalan 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 apa itu air James Bond jadi diangkut sama dia tuh gak ada oh udah dekat ini ya kita malah dikasih minum bro aku pengen tapi mereka lebih baik daripada apa-apa terima kasih James kamu berdiri untuk Tocca? aku berdiri kamu berdiri kamu berdiri terima kasih terima kasih dimana kamu berdiri? kita berdiri di Perlis Lombard Perlis Lombard? Perlis Lombard? ya kamu pergi ke Ontario ke mana? Ontario 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 Monomalia kamu ada ada yang cukup di AAA untuk kembali kembali? ya 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 kita berdiri ke Harbi oke saya akan bilang karena saya akan kembali ke sana saya tinggal di band oh terima kasih jadi bagaimana 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 memasaknya saya ada ramp ternyata di negeri multikultural ini tidak seperti apa yang dibayangkan di tengah tol yang sangat amat panas ini ada orang baik menawarkan bantuan dan memberikan minum bagi saya dan teman-teman jadi kita tetap nunggu towing ya 22 mal 22 mal negeri Paman Sam ini menyimpan seribu untayan cerita dalam perjalanan ini dari seribu cerita itu membangun semangat saya untuk terus menggali cerita baru di sudut negeri lain tapi Indonesia tetap lebih hati Indonesia tetap jaya jaya Indonesia jaya 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 jadi guys kita memutuskan untuk mencari info bagaimana caranya menyelamatkan dan tadi gue juga langsung di di perintah sama Anto untuk yaitu mencari info pertolongan dari gas station terdekat dan kita udah sampai ini sekitar tempat 24 mile dari tempat kejadian dan kalau dihitung waktu sih tadi sekitar hampir 20 menitan perjalanan tinggal gue Bang Romel Om Hendrikus sementara kesini napas tuh kita tadi panasnya seumur hidup baru tadi tuh terik dan gak ada tempat berteduh jadi gue harus berbesar hati meninggalkan dan juga mengikuti perintah dari RC dari Anto untuk bisa meniakan mereka untuk mencari pertolongan karena tadi nelfon towing gak datang-datang ada satu mobil yang menawarkan untuk towing tapi dia belum pernah ngangkut Harley jadi iket-iketannya takut malah jadi masalah baru jadi alhasil kita kesini menghubungi teman-teman untuk bisa mengirimkan pertolongan sama Anto dan juga Boa Tuh kan guys setelah beristirahat hampir 2 jam menunggu mobil dan lain sebagainya akhirnya motor dipick up aja sama kenal tadi kenalan sama bule Kang Boa di mobil ngangkut motor saya Kang Romel Kam Hendrik dan juga Anto akan melanjutkan perjalanan sampai menuju ke Ontanio eh Ontario oke nanti haus tinggal di Agra 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 Bismillah guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lanjut lagi bro menuju ke Ontario masih ada sekitar 3 jam setengah sampai ke Ontario doakan ya bro udah mulai capek nih bro kebanyakan israt disinilah arti kebersamaan saat menghadapi masalah bersama-sama menyelesaikannya dengan baik dan akhirnya dapat memecahkan dengan baik kalau kata dulu sumbang mah rintangan pasti datang menghadap cobaan pasti datang mengucap namun yakinlah bahwa cinta itu akan membuatmu mengerti akan arti kehidupan tempat guys kita lagi ada dimana guys kita ada di sekitar Bakersfield ah ini dia lihat tuh ada ciri khasnya ini ada apa namanya ini teh takos 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 cikilin makanan dari mehiko kalau disini nyebutnya madura ya disini nyebutnya ya madura nyebutnya madura mungkin dia dulu pernah kecilin karena dia apa itu namanya cikilin cikilin madura tapi mungkin ini maduranya gak empot-pot ayam enggak beda kalau terdengar sayup-sayup dari sana ada lagu cadut nah ini yang punya disini beda guys karena kalau ngelain seharian lihat langitnya guys luar biasa guys dan perjalanan ini mengajarkan banyak hal bagi saya tentang kultur, sosial, persahabatan, pertemanan, kondisi alam dan banyak lagi banyak sekali yang bisa menambah khasana dalam kehidupan saya semoga perjalanan ini bukan akhir untuk saya belajar tapi menjadi penyemangat saya untuk belajar mengenai banyak hal sampai jumpa lagi di perjalanan saya selanjutnya tetap di feri mariani cuanol 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 32 menit lagi finish sampai dirumahnya om Gideon tapi kita habis isi bensin dulu pakai bensin cadangan motornya hantok sekaligus Terus kita rapihin kabel-kabel handphone Gokil nih motor ini Suatu hari, gue harchurnya kayak gini nih Mantap! Dan gue selalu dihibur dengan lagu lagu luar biasa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selama tiga hari ini guys Hah? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih Semuanya yang sudah mendukung saya Terima kasih 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 Terima kasih